Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh Sebelum memulai pengajiannya Saya minta tolong ditonton sampai selesai Agar tidak gagal paham Dan semoga bermanfaat buat teman-teman semua Dan saya doakan buat teman-teman semua Diberi Allah kesehatan Dijauhkan dari malapetaka Dan diberi rezeki yang bergah dan melimpah Amin, amin, ya Allah, amin Oke, selamat menyaksikan pengajiannya Saya ulang lagi ya Asbibi Nuzul itu mengikat sekali Sehingga kalau ada lapat umum Kok kejadiannya khusus Maka kita anggap khusus dulu Setelah dianggap khusus Baru ada kemungkinan Al-Ibrotuh biumumit Jadi misalnya kayak gini ya Ada ayat Yang asal-usulnya begini Dulu Rasulullah menghadap mana? Kalau sholat Betul Mat Kemudian Nabi itu sering melihat Mekah Dan ketika melihat Mekah Nabi itu kelihatan ingin sekali Giblatnya dirubah ke Mekah Setelah itu dituruti sama Allah Dengan istilah Kemudian Nabi Madhub Ka'bah Dengerin ya Tapi uniknya pengiran ketika Nabi Madhub Ka'bah di istilah Itu kalau diartikan secara umum Ayat itu meskipun umum Maknanya tetap khusus Sabah Yaitu dari Madhub Betul Matjiz Hanya Madhub Ka'bah Meskipun ayatnya umum Kapan saja Kemana saja Anda menghadapkan Maka dimana-mana Ya dari dana Allah Sehingga Asbab binusul ini Mengikat dalam ayat seperti ini Al-Ibrotu Bi khususis Ada contoh lagi Misalnya Satu hal yang ma'ruf Seperti yang saya katakan tadi Kulungaji ini Kata ini Nopok diperintai Bujut kula Bahwa Tetap ngawas Karena memang ini Amal beliau Rian bahwa Kandung Berdekabundut Ini itu saya inginkan Kuluh sekolah Padahal Positif Berdekabundut Kuluh tetap sekolah Karena yang minta Ngaji Dengarin lagi Ada kejadian khusus Yang selalu dikenal Di era itu Disebut Waki Atu Ainin Dalam ilmu Sulfiq Disebut apa Waki Atu Ainin Ada ulama menyebut Hadis Atu Ainin Kejadian saat itu Itu juga mengikat Sehingga Lafad umum Itu tidak penting Yang penting adalah Khususis Dalam hal-hal ini Saya akan ngomong Begini terus Sampai mati Karena sekarang Banyak orang Mengartikan Quran Pakai terjemah Senengani berpegangan Al-Ibrotuh Bi'umumil Lafadhi Lafadhi Itu salah kaprah Itu sebetulnya Ada posisinya Ada aturannya Misalnya begini Ini saya beri contoh Orang Nasrani itu Banyak enggak Kira-kira yang makan anjing Kira-kira saja Banyak kan Yang makan babi Banyak enggak Banyak Padahal Nasrani ini Oleh Allah disebut apa Ahli Kita Andakan ayat itu Umum Kemudian ada ayat Wata'amul ladhina Utul kitab Hilul lakum Wata'amukum Hilul lakum Mungkin enggak anjing ini Menjadi halal Berdasar ayat itu Enggak kan Berobotnya semungkin Enak diri Itu kan makanan Yang dimakan Ahli kita Hilul lakum Juga halal Bagi Kalian Itu memasukkan anjing Enggak kan Memasukkan babi enggak Enggak kan Memasukkan badan enggak Enggak Padahal nak dohiri terjemah Wata'amul ladhina Utul kitab Hilul lakum Makanan yang dimakan Ahli kitab Juga halal Bagi Bagi kalian Makan yang seperti ini Kita enggak boleh pakai Terjemah apa Al-Ibrotuh Dumillah Itu kecelakaan betul Kriminal betul Yang seperti ini Adalah Waki atu Eh ini Seorang lagi apa Waki atu Yaitu kejadiannya adalah Nabi dan para sahabat Menjumpai komunitas Ahli kitab Yang masih Orisinil Dan kebetulan Hewan yang disembeli Adalah hewan yang Menurut Islam halal Yaitu misalnya Untar dan sapi Seorang lagi ya Misalnya untar dan Sapi Kambing Kemudian untar dan sapi Yang menurut kita halal Disembeli oleh ahli kitab Yang era itu masih Orisinil Nah yang jenis ini Masuk ayat Watu'amul ladhina Utul kitab Khillullahum Watu'amukum Tidak boleh diterjemah Semua yang dimakan ahli kitab Makanan Halal bagi kalian Makanya menurut saya Asbab binuzul itu Mengikat Kemudian Kalau ada bukti Bahwa itu tidak Haji satu Tidak Satu kejadian spesifik Maka baru Al-Ibrotu Diyumumilladi La Dihusus Makanya Kata Imam Zarkasi Yang ngarang kitab Al-Gurhan Sebetulnya salah kapra Ketika kaedah Al-Ibrotu Diyumilladi Itu lebih dominan Sebenarnya harusnya Yang dominan itu Al-Ibrotu Diyususis Sebab Baru kalau ada Kasus tertentu Baru Al-Ibrotu Diyumumil Saya beri contoh lagi Menurut kamu Orang kafir itu berapa Orang kafir Dalam istilah Quran Jangan pakai istilah Negara Kalau istilah negara Kan gak boleh Ada istilah kafir Dan non-kafir Kalau dalam konteks negara Ya pokoknya Wahga Wahga Indonesia Dalam konteks VK Islam itu kan Mau gak mau Ada orang kafir Dan orang kafir ini Terbagi dua Ada kafir Ahli kitab Yaitu kita tahu Siapa Yaudi dan Mas Roni Ada kafir Non-semitik Yang tidak percaya Kitab Samawi Bisa majusi Bisa kafir Mekah Bisa orang kures Bisa orang ateis Pokoknya non Ahli kitab Sekarang gak bedai Quran sering cerita Enggak Ini kan banyak yang Nafal Quran Quran kan sering cerita Orang kafir itu adalah Orang yang mereka Di antaranya mengatakan Aizha mitna Wakunna Dorobau Wa'idha Man Ainna Lama kaudun Sebagai nayat Ainna Lama dinun Orang-orang kafir itu Menolak adanya Hari kebangkitan Setuju Gak jawab saja Ben latihan pinter Gak setuju gak Orang kafir itu Menolak hari Kebangkitan Pertanyaannya adalah Kafir yang mana Itu adalah kafir Ateis Kafir BKI Kafir komunis Kafir-kafir yang Non Semitik Karena kafir-kafir Yang semitik Yahudi Nasroni Justru mengatakan Wa'kalu Lai'yatukhula Jannatah Illa Mangkana Udan Haw Nasor Makanya setiap orang Nasroni mati kan Sudah tenang Bersama Bapak Di surga Itu artinya Percaya hari kebangkitan Percaya Maka artinya Yang ayat Aizha mitna Wakunna Turoban Adalah Cerita tentang Kafir Non Semitik PKI lah Cora Indonesia Bapak Yang gak percaya Tuhan Gak percaya Kebangkitan Nanti yang percaya Kebangkitan Itu kafir Ahli kita Sejenis Wakalu Layyatukhula Jannata Illa Mangkana Udan Haw Nasor Sika Dalam surat Bayinah Dua kafir ini Dibedakan Dengan atap Dalam Baedan Nahu Kita tahu Kalau ada atap Pasti orangnya Berbeda Misalnya Saya bilang gini Ja'a Zedun Wa Amrun Dan Amr Itu beda Beda Sekarang ada orang Mengatakan Ja'a Zedun Meskipun kalimatnya Sama orangnya Beda Beda Tetap orang dua Meskipun Namanya sama-sama Al-atfu Yaktadit Tawayyur Ataf Itu pasti beda Sehingga Ketika surat Bayinah Menerangkan Lam Yakunil Ladina Khafaru Min Ahlil Kitab Wal Mushridin Yang namanya Orang kafir Kemungkinan pertama Berjenis Min Ahlil Kitab Berdua Berjenis Mushridin Karena Dipakai Atap Kalau atap Pasti dua Hal yang Ber Jenis ini Pula Yang terwakili Ketika ada Yang jenis Tadi Aida Mitna Berarti Tidak Tidak Terlalu Overpede Mengatakan Lalu Kalau kita disuruh Milih Milih yang mana Milih yang Percaya Percaya adanya Surga Dan Raka Bedanya Dengan Kita Kan Urusan Klaim 01 Dan 02 Ini Urusan Klaim Ya Bedanya Dengan Kita Kan Urusan Klaim Kira-kira Misalnya Ada Pendeta Tanya Santri Tamaran Kamu Percaya Surga Tapi Kan Kesamaannya Banyak Sama-sama Yakin Ada Sama-sama Yakin Ada Kebang Nah Karena Ada Kesian Kesamaan Ini Ahli Kitab Dihormati Allah Dalam Banyak Hal Dalam Amalat Yaitu Wato'amul Ladi Na'udul Kitaba Hilul Hakum Amin Makanya Ini Khusus Ahli Kitab Karena Tadi Ada Sisi Kesamaan Percaya Apa Percaya Apa Meskipun Klaim Klaim Mereka Yakin Ahli Surga Dilka Amani Yuhu Terseku Lhat U Kur'an Sehingga Kalau Baca Quran Seperti Saya Ini Sekarang Baca Ini Jadi Yang Diceritakan Di Surat Yassin Itu Kafir Quresh Atau Kafir Non Semitik Sehingga Mereka Mengatakan Aizah Yassin Kul Yuhyih Alladzim Awalam Yara Insanu Anna Kholak Nau Minut Batin Baidha Ruh Khusim Mubin Wad Doro Balana Masalau Wanasyakal Doro Balana Masalau Gini Walid Bin Muwiro Ini Belum Adan Menor Nanti Ikut Yang Menor Anet Ketuanya Orang Kafir Walid Atau Ada Robi Ada Utbah Banyak Kafir Itu Membawa Tulang Belulang Sudah Membiru Kemudian Diremas Diremas Terus Hancur Lebur Di Tangannya Si Walid Tadi Atau Orang Kafir Siapapun Setelah Hancur Lebur Itu Disawurnan Wajah Nabi Muhammad Apa Seperti Ini Bisa Gengkit Lagi Jadi Setelah Remas Remas Disawurkan Ke Nabi Terus Dia Bilang Muhammad Masak Seperti Ini Bisa Kembali Jadi Manusia Bersama Allah Dijawab Awalam Yara Insanu Anna Kholak Nahu Min Nudfatin Faizah Wah Husim Min Tentu Yang Dicirtakan Diyasin Ini Tidak Mungkin Dihalami Yawdi Nasroni Karena Yawdi Nasroni Pertaya Dari Kebangkitan Dan Mereka Mengklaim Mereka Itu Ahli Sur Maka Yang Disurat Yasin Karena Ayat Nya Mek Diyah Berarti Tentang Kapir Kureh Berarti Non Semitik Tapi Yang Disurat Bakoroh Ayat Madhan Kalau Madhan Nabi Sudah Bersinggungan Dengan Dinas Jadi Itu Termasuk Gunanya Mengetahui Asbabin Nusul Sama-sama Kafir Ada Kafir Yang Masih Semitik Ada Yang Sudah Semitik Pasti Temanya Tidak Nah Kita Kalau Terpaksa Seorang Lagi Kalau Terpaksa Tentu Lebih Baik Berteman Sama Yang Masih Semitik Ada Mirip Mirip Samanya Percaya Hari Akhir Percaya Adanya Nabi Percaya Ada Kekuatan Sehingga Kalau Menghadapi Tema-tema Ahli Kitab Allah Mengajarkan Rasulnya Misalnya Sampai Ketemu Orang Ya Rudi Terus Kamu Tanya Nabi Siapa Musah Kamu Percaya Enggak Kalau Musah Nabi Percaya Yahudia Percaya Kamu Percaya Beda Kalau Kamu Tanya PKI Musah Itu Siapa Ya Manusia Posing Sehingga Ketika Rasulullah Di Medina Orang Yehudi Kuasa Hari 10 10 Surah Nabi Karena Umi Tanya Coba Tanyakan Orang Yehudi Kenapa Kuasa Tagal 10 Terus Mereka Jawab Dimana Allah Menyelamatkan Musah Rasulullah bilang Saya pun Paling berhak Menghormati Musah Kemudian Nabi Menyuruh Orang Islam Puasa Asurah Tanggal 10 Lama-lama Nabi Itu Kepikiran Pas Tanggal 10 Persis Tak Mirip Yahudi Akhirnya Disunatkan Tanggal 9 Karena Semangatnya Itu Beda Sehingga Yang Kadung Tenggal Tanggal 9 Disunatkan Puasa Tanggal 11 Itu Artinya Apa Ada Tema Yang Kita Kadang Sama Yahudi Menghormati 10 Surah Karena Musah Kita Pun Menghormati Mati Sebab Itu Kalau Berdebat Dengan Ahli Kitab Kata Rasulullah Kamu Jangan Bilang Iya Jangan Bilang Tidak Ternyata Mereka Bohong Tidak Ternyata Mereka Benar Jadi Ngeper Ngeper Itu Ya Boleh Jadi Milih Mana Agak Jelas Itu Boleh Karena Menurut Saya Pemilu Itu Berkah Memilih Dengan Seleksi Begini Itu Berkah Tidak Perang Tantik Tidak Ngetek Nenya Wah Itu Saja Makanya Yang Syukur Mungkin Pemilu Banyak Orangnya Misalnya Pemilihannya Zaman Zaman Gladiator Zaman Itu Tidak Berapa Ini Barukannya Pemilu Badan Sede 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 Tidak Sede 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 saya ulang lagi, ini penting sekali saya di sidokiri juga ngajar ulu mil Quran saya di sarang juga ngajar ulu mil Quran saya sering bilang jangan terjebak oleh kaedah yang sering diomongkan beberapa orang yang sidik-sidik menial ibrotu biumumil lati itu tidak sepenuhnya benar bagaimana Anda bisa mendalil itu di ayat faenama tuwalu coba kalau pakai umumul lati kuamu sholat menghadap kemana saja sah, boleh kriminal oh tak tangkap dengan aliran sesat begitu juga menyangkut ahli kitab misalnya ada ayat tuwatu amul latiina utul kitab bakhilul lakum padahal mereka manan adi, mau sembroni ayat-ayat seperti ini mau gak mau ada kontek waki atu ayin yaitu ketika perang ketika dulu Nabi pernah menyambuhi satu kampung dimana kebetulan makanannya halal hewannya juga kebetulan halal cuma disembelih oleh mereka mereka lah yang sejenis ini yang dimaksud watwa amul latiina utul kita jangan kayak maling yang madab safi'i saya itu pernah digujuk sama wartawan republika ini kisah nyata ketika kerusuhan maindul 9 berapa itu itu ada lawan wartawan republika teman salah satu kantor di Jogja pak bak hebat betul kenapa maling saja punya madab kenapa itu di Jogja itu di daerah serandaan itu ada peternak babi juga ada peternak kampi itu yang dicuri mesti kampi tak tanya maling kenapa ada nyuri babi haram pak jadi jangan kira maling itu tidak punya tidak masih punya kalau alasnya uang kan babi bisa dijual kalau alasannya uang babi bisa dijual tapi mereka masih bermedab kata dia ini cerita jadi yang kurang ajar wartawannya bukan saya kata dia saya diam diam saja itu sampai maling masih ingat yang kebetulan saya punya teman orang sadaan juga iya pak memang belum pernah ada babi hilang yang hilang itu ya kambing ayam yang halal-halal ternyata maling pun bermedab disini sama kalau yang hilang itu yang haram coba misalnya kamu merumat kula piton sama ayam bangkok kira-kira dicuri mana kalau enggak dimasukkan kira-kira ayam tetemilah yang kalah jadi intinya kia itu sukses terus ada satu lagi wartawan cerita iya pak dulu kerusuhan jakarta itu kan ada pasar kan ada pasar daging babi daging sapi itu yang daging babi itu utuh enggak dijarah terus ada temennya orang madura itu kebetulan peliru ngambil daging babi itu babi haram padahal yang sapi juga haram karena hasil makanya kita harus syukur dari madhab kita itu sampai orang fasek pun masih ikut itu kayak di daerah sana itu ada daerah 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 saya ulang lagi ya jadi saya mohon sekali ya jadi kalau ngertikan koran itu jangan pakai terjemah terjemah itu hanya penolong hanya apa saya juga menerjemah koran tapi saya dulu sudah pesen berkali-kali jangan jadikan terjemah sebagai sumber hukum makanya sekarang banyak orang memulang tafsir terus ngalah apa kodok ngalah apa itu yang terkenal dikos jindil dari alasannya ini koran gak ada jindil harun sembron raun apa gak roh raun itu beda saya pernah ketemu yang aliran itu yang diharamkan di koran kan hanya berapa itu yang diayat kula ajiddu fima ukhia ilaya muhrroman ala to'imi yat'amuhu ila yakuna ma'itatan awdham masuhan awlah mah hanya tiga cindil gak ada tapi dia gak bisa ngutip ayatnya ini yang ngutip saya dia gak bisa nyebutkan ayat itu mau cerita aja yang artinya itu yang artinya jadi gak pernah tahu dia bersama bilang gini sama tapi yang ketemu saya itu tobat karena kena batunya dia tepat tak tanya begini memang cindil gak diharamkan koran itu karena gak disebut dan anda gak tahu sebetulnya aku yakin haram kok bisa bahkan ayatnya gak ada ayatnya ada tapi kamu gak tahu kalau gak percaya gini silahkan istri anda kasih hiasan cindil tikus ya di rumah kalau mau masak ya tumis cindil tikus atau apalah pokoknya itu tes kalau istri kamu gak cici saya akan bilang halal tapi sarannya istri kamu jenis orang yang gak kelainan jangan turunannya semantau pokoknya yang orang normal oke wabak nah itu berarti haram karena diantara kriteria hewan haram adalah khobias apa khobias yaitu nabi disifati Allah adalah diantaranya apa itu nabi lumi lati ya jidunah maktuban intang fitra itu yang mereka gak baca diantara sifatnya nabi adalah mengharamkan sesuatu yang menjijikan sehingga imam syafi'i menambahkan diantara yang haram adalah sesuatu yang orang arab merasa yang orang yang normal jangan orang yang biasa mapala biasa mapala yang tengah hutan di pangan roh cica tertarik orang normal kira-kira orang normal melihat cindel itu cici cici alhamdulillah normal semua ini saya pas haji itu kebetulan bersama pengacaranya Sumanto keren berarti haji itu cerita entah semoga enggak itu cerita yang sekamar itu pembunuh jadi ada dua orang itu pembunuh kebetulan sekamar dengan Sumanto itu langsung bilang ke ketua LB pak saya pindah kenapa anda kan pembunuh kenapa takut takutnya saya pas tidur dimakan takut juga kenapa takut itu bangke aja dimakan apalagi masih segar kayak saya sekarang dia jadi orang baik jadi makanya saya mohon teman-teman yang disini yang hafal Quran mati hafal Quran itu kalau misalnya anda tidak sempurna tidak paham tetap lumayan bisa hafal dan para pengkaji halal haram itu jangan pakai model-model kampus model kampus itu kan ada tematik saya tidak sependapat itu banyak yang keliru karena kalau tematik itu biasanya bab halal haram ya dicari di google hanya mengeluarkan ayat-ayat yang ada kata halal kata haram sehingga cindir tidak masuk padahal kadang halal haram itu dimasukkan di bab lain kayak tadi haramnya Koba itu disebut Allah disifatin nabi itu kan unik tidak dibab halal haram tapi dibab sifatun nabi artinya kalau dicari di google dibab google tadi yang jadi gurunya orang-orang halal haram terus ditik halal haram ya tentu yang keluar itu hanya ayat yang ada kata halal haram padahal haram nyakobais tadi tidak dibab halal haram dibab tentang sifatun nabi yaitu rabi muhammad disifat apa ya tentu ayat itu gak keluar kan gak ada halal tapi kita-kita yang ngapal quran terus ngaji fukim oleh bayi itu itu tahu betul kalau ayat itu tentang halal tapi alhamdulillah yang ketemu saya itu semoga bapak-bapaknya jindil gak dendam sama di orang-orang cucunya dimakan nah makanya seperti ini saya ulang lagi anda jangan terjebak kaedah aliprotu memang kaedah itu benar benar adanya benar tapi tetap tidak semuanya ayat quran kamu analisis dengan aliprotu dulu lagi kadang ya kita analisis bihususis seperti kayak tadi fa'ayna ma'tuallu fa'thamma wajuhwah wa'tu'amullahi tina'utul kitab hilul lakum tentu gak semua yang dimakan ahli kitab menjadi apa halal nah itu termasuk fa'edahnya mengenali asbaban setelah kamu mengenali nasahman suhmakiyah madhaniyah maka waya tarot tabu lan dedika susun ala dedika ingatasi mungkono mungkono kadde bufahmu ma'anil ayat siyokong kenal maknane birokro ayat setelah kamu kenal itu semua berikamu ma'ami ma'anil ayat sebenarnya baca benarnya itu khairoh kamu jangan anut guru yang baca khairoh tapi yang baca khairoh itu tetap benar tak kasih sekor artinya baca khairoh itu benar tapi salah salah tapi bisa dibenarkan tak ajar ilmu sorof kalau untuk orang alim alamah baca khairoh tapi kalau untuk orang alim saja itu sudah benar jadi kaedahnya begini kalau masdar itu tidak ikut kaedah munasabah jadi tidak bisa kamu tidak bisa karena masdar tetap tidak bisa karena munasabah membaca khufan kalau masdar kalau tidak masdar itu bisa harokat asli bisa harokat munasabah tapi misalnya ada baca khairoh menurut saya benar karena memang ada yang munasabah nya dan kebetulan orang Arab itu mendukung kesalahan itu alhamdulillah orang Arab kami itu kalau baca saya berkali-kali ketemu orang Arab mereka tidak bisa baca doikil ma'isah bacanya dikil ma'isah ya seh doikil ma'isah Allah ala dikil ma'isah wah repot sini bahasa malah keliru ini senyilat damaran benar kalau ilat Arab salah Arab Arab kami repot tapi yang Arab orang alim mesti bacanya doikil ma'isah karena koran kita juga walataku fi doikin kira kita kan doikin kenapa doikin ya karena mas tidak bisa mentang-mentang nasabah soro ya siru siru terus siru tidak ada gitu ya tapi ini cerita saja maksud saya anda yang ngajib di sini biar terbiasa jadi saya sampai sekarang itu masih sinau soro jangan kira saya terus tidak sinau sampai sekarang masih karena saya ingin lukat saya itu yang terbaik bukan karena saya ingin sompeng saya ini bawa koran malu malu kalau koran tidak dikasta terbaik makanya kira kita doikin kenapa doikin karena masder masder itu aslul mustakot sehingga dia tidak kena ilal kalau masder diilal bisa doikin diilal bisa jadi jadi doko barang doko mirip fiil mati bingung nah kenapa doko asluhu doyakot diilal karena asluhu kawana karena dia fiil mati masih kena ilal kalau masder kalau diilal bisa asluhu kawanan asluhu bingung nah karena masder itu aslu mustakot fiil yang tidak diketahui asal usulnya dilatak di masder misalnya karena ini ajwab wawi atau yai lihat kaunan berarti ajwab wawi saro kita tidak tahu wawi apa yai lihat sairong makanya rodiyah yang sudah jelas nakis yai rodiyah itu orang terpikir nakis wawi padahal rodiyah nakis yai wawi wawi karena masder ridduhan rinduhan 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 asluhu rodiwa alawas di faila huftillah di wawu ya karena masternya ridduhan rinduhan semalam berdong boras makanya ini format saya sama mbak baik jadi beliau mungkin nyuruh saya ngajar di sini beliau datang ke rumah satu berkali-kali selain nilai saya sebagai cucu juga disuruh ngajar makanya saya alhamdulillah tadi menangi menangi semuanya lah saya datang karena beliau ketika sakit senen saya diberi kasih Kangali itu firasat saya paling nunggu Jumat karena keluarga saya banyak meninggal Jumat Mbak Turkan juga Jumat jadi sudah lembangan saya tetap ngaji jadi ini bentuk penggurmatan kita semoga ngaji ini atar dari perintah beliau sehingga menjadi amal saya jadi baca baca yang benar khairah tapi kalau ada baca khairah ya benar makanya di koran juga bacanya khairah kayak itu kasta tertingginya ilmu terus dia sujud saya mungkin termasuk orang modern yang pernah sujud syukur karena melihat koran itu di kasta tertinggi musimun gak sesering Imam Sibawwe karena saya punya istri Imam Sibawwe itu kasus dia itu orang yang ngubuanteng ngubuanteng sampai daerah ini Sibawwe karena berbau apet orang berbau apet tapi berbau apet makanya daerah ini Sibawwe itu apet semua perempuan suka ya kayak sandi kira-kira the power of mama itu itu siapa itu tapi sangking senangnya dia Sinau itu kalau malam istrinya dibarno Sinau nulis kalau pagi itu beli kertas dulu kertas beli kertas nulis lagi ya begitu hujannya dibarno sangking pangkalnya siapa istrinya itu dia pas ke pasar semua kitabnya dibagakar karangannya beli itu banyak tidak satu dok tapi dibagakar ngiranya istrinya setelah dibagakar itu dia ingat istrinya ternyata tidak malah dicerai ya akhirnya dia tidak tidak punya istri saya di rumah yang sering Sinau saya pernah loh ngaji Jumat kayak gini ketemu istri saya itu jam 1 saya ngaji begini terus pulang habis isa saya ngaji sama kangkang kecil setengah 9 ngaji lagi sama kangkang besar setengah 11 pas mau selesai ada tamu ada habib yang sering sorokan sama saya yang murid nyambah mungkin jelas akhirnya saya ngaji lagi sorokan sampai setengah 12 setelah itu saya masuk kata istri saya ilik nanti buju ya ilik ya kata saya ya ilik saya ingat pertama itu imam sibab tak lihat kitab saya kok masih utuh ya udah bagus jadi nasib saya ya lumayan tidak ekstrim ya baik jadi makanya saya ini syukur sekali kitab satu banyak sekali saya dulu sempat bangga banggarnya syukur ternyata saya tidak tidak yang pertama sama tau kan kitab di buyut saya ini disini di Bapak juga banyak itu mulai buyut saya zaman Mbak Somba Soleh terus niru saya saya lalai kitab saya banyak dan saya tidak kaya zaman saya belum kaya pun kitab saya banyak jadi Alhamdulillah semoga ini jadi tradisi kita belanja kitab kan bisa ikut gak usah tapi kan gak paham gak penting keren gak paham kita buat dan sing hasut semangat sing hasut kan semangat akhirnya ngerasaini terus kalau setiap orang komentar gitu itu dosa anda jatuh jadi anda akan jadi wali lewat jalur penghasutan ini ijanda sekaligus apa kalau anda tidak bisa ngaji beli saja kitab besar-besar dapak kamar tamu ruang apa mesti yang hasut semangat nah insyaallah barukannya orang ngerasaini terus itu keren kan kalau orang ngerasaini itu kan gimana kebaikannya dikasihkan yang dirasaini keburukan yang dirasaini dikasihkan yang kira-kira yang ngerasaini itu ribuan ya setuju tapi bikin orang lain dosa itu ya dosa kan gara-gara penampilan anda begitu orang kan semangat kerasan anda kan penyebab penyebab orang dosa adalah ya sudah itu dipikirkan jelas dalam waedah begitu al-wasail fi hukmil makos al-wasail amin dan terus kalau teruskan karena mengkono sopaman fi khairotin yang dalam kebingungan wakol al-ansisi okona satu semangat eman waltap kesatlan jadi jumbo ada yang atas eman okol makos itu di rober tujuan ilmu tafsiri misalnya ada orang bilang fasar tujuan saya fasar tujuan maknanya berarti idha bayan tanalikan penjelasan jadi maknanya fasar tujuan ay bayan tul kuran jadi mentafsiri kuran artinya menjelaskan kuran jadi gak masalah ilmu tafsir pasti bagus kalau saya menanya kenapa koran butuh diperjelas satu karena koran ini kalam yang tidak tersentuh oleh manusia itu satu dua faktanya adalah gak semua orang menyaksikan saat koran turun sehingga ada kejumbuhan atau ada ketidakjelasan bagi yang tidak syaitul kisok yang menyaksikan peristiwa ketiga ada hambatan bahasa misalnya orang Indonesia langsung baca koran bahasa arah tapi kalau yang ketiga ini hambatannya kecil sekali kita tahu sayidul lama ilhijas adalah sehnawawi padahal dia orang banter itu gurunya banyak kesamin senawawi itu gurunya raden jadi dulu raden asnawi itu ngaji sama senawawi siapa banteng terus punya istri terakhirnya senawawi itu di karwal siapa raden siapa asnawin jadi itu orang Indonesia dia pinter tafsir itu sebelum ke Mekah zaman di Banten sudah banyak orang Indonesia yang karena Allah itu menghendaki koran itu dikenal oleh siapa saja sehingga ulama-ulama non-Arab pun banyak yang bisa tafsir makanya yang ketiga itu kecil tapi hambatan pertama tadi orang Arab pun bisa ngalami itu karena tidak sayidukis tidak saksi apa sejarah misalnya gini ini dengerin betul kan banyak yang ngefal koran misalnya ada ayat walam taktuluhum terus walakin nawoha kotalagum wama romaita izromaita walakin nawoha romah coba kalau ditarjemahkan hanya gini kalian semua tidak merangi mereka tapi Allah sendiri yang merangi mereka kamu tidak romaita tidak melempar apa sebu tapi Allah yang melempar itu asba penunculnya kalau tidak tahu tidak akan faham secerdos apapun manusia tidak akan faham kecuali tahu sayidukis singkat cerita sayid abbas itu pamannya nabi zaman itu ikut perang badar masih dalam kelompok orang kafir kuras sayid abbas itu ikut pasukan kuras perang badar jadi musuhi kanjeng nabi singkat cerita itu di gawa cahanser elek karena dulu ada aturan siapa yang menangkap musuh dapat dhanima dapat upah dhanima namanya dhanima itu rampasan singkat cerita cahgriting elek ya rasuloh ini tawanan saya tapi kata saya tak enggak ya rasuloh tadi yang naman saya ternyanggu badang bersih saya enggak pernah melihat orang sengganten ini bukan anak ini terus setelah kesaksian Syed Abbas tadi ada beberapa orang anser bilang iya ya rasuloh tadi itu unik ada orang musuh mukhafir itu mau tak bacok sirai itu orang penek pedang saya sudah meludung sirai terus banyak kesaksian seperti itu banyak kesaksian akhirnya terus jibril durun betul muhammad tak betul walah di nawa kota lalu perang badar itu kan nabi itu 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 seri pertama nabi kalah seri kedua kalah baru seri ketiga menang karena jibril turun sehingga satu-satunya peristiwa sohabat kaseb mukha syafah roh malekat perang badar jadi malekat itu menampakkan diri sampai asal sohabat sohabat bisa menyak jadi apa dibaca orang kena berus berudung sirai orang ditangkap serai sohabat ketika orang-orang anser orang anser ya mumpung kesempatan tak wah ini yang nangkap saya maaf saya potong sedikit ya terima kasih yang setia menonton channel ini kalau bila video ini bermanfaat tolong sekali di share kepada teman-teman supaya kita bisa menambah wawasan dalam beragama dan bermanfaat bagi kita semua dan keluarga kita share video ini ke semua orang yang kiranya membutuhkan cerahan oke selamat melanjutkan pengajiannya terima kasih terus dijelaskan oleh Syed Abbas enggak harus orang yang ganteng sekali saya turun seperti itu kalau tidak Syedul Qiso kan dingung ayat maksud tapi bagi Syedul Qiso bersaksi di perang badar memang yang berkontribusi para malah ikat karena nalar manusia saat itu tidak mungkin menas layat-layat seperti itu kalau tidak Syedul Qiso bisa paham enggak enggak bisa yang bisa paham hanya yang Syedul Qiso yang saksi saksi makanya om perang badar itu perang paling rasional sohabat itu balelo semua tapi aneh pengiran pengiran cenapian balelo dimaklumi jadi pengiran itu unik orang balelo itu boleh karena enggak rasional boleh tapi sohabat juga orang baik serah cocoklah nurut jadi ya tak ceritain biar sampe tahu ini tentang ilmu tafsir bukan tentang sedara tentang ilmu tafsir kita tahu orang kafir itu kan jumlahnya seribu berpasukan semua berguda semua bersendata semua lengkap sohabat hanya 313 itu pun pedang satu untuk orang 10 jadi api perang di situ apa dibaca eh nyelah pedang eh tanggose kita enggak kebay mana mungkin perang seperti itu menang jadi si itu ada eh pedang kita silah silah aku lagi perang neng 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 mati neng 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 mati jadi berseri-seri itu kalah sohabat itu kalah buah berkali-kali kalah karena ini enggak masalah makanya kata sohabat ya rasulah ini perang enggak masalah akal kita enggak ikut kata nabi nabi ya unik sekirah melok ya rap aku tak mangkat dewi nabi lah akhrujan nawalah wak bisa akan berangkat meskipun sendiri berangkat di nabi berangkat dewi anjir sohabat ikut ya rasulah raca coklah melok 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 dan itu yang ngalami itu yang ngalami itu tentu tahu persis mananya ayat sebagaimana Allah mengeluarkan kamu karena nabi demi Allah enggak masalah kita kalah nabi tentu imannya terbaik beliau tetap keluar meskipun enggak masuk akal karena disuruh Allah orang-orang mu'min enggak setuju ini enggak rasional kita enggak suka perang model perang itu dimana-mana nyari menang ini kan cari mati makanya ya gremeng lah lucunya Allah itu maklumi penggermengan ini dimaklumi Allah jadi jangan kira Allah itu enggak suka orang gremeng ya dimaklumi kayak kangkang sebuah-sebuah di belakang alih gremeng itu sah sah sekali sebuah-sebuah gremeng sah tapi santri gremeng lah tetap menurut kia ini maka jadi klok gremeng tetap loyalitas tetap jadi bena gremeng jangan kira mereka perang bader tidak ayatnya tidak suka gak suka makanya gede Muhammad ya Rasulullah ya surahnya jadi dia saya ingin menang malah diredaksikan Quran jadi Nabi Nabi kan dekat Allah beliau tahu kekuatan Jibril kekuatan Malaikat jadi Nabi menang 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 tapi dari sahabat sahabat itu itu uniknya sahabat makanya sahabat itu figur yang luar biasa oh raja nabi jadi ini tidak kiai 0102 sarit ini tidak lalu lalu kekuatan itu harus ini cacat raja anak guru anak guru anak sohaba itu tidak perang benar itu raja tetap orang saya 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 tidak saya tidak bersen tapi nabi perang mereka nafis dia apa dia mati jadi itu seratus harapan menang itu ya sudah nabi kematian di depan kita daripada mati biasa mati luar biasa seri pertama keok seri kedua keok nah pas keok dua kali itu nabi aris aris itu ditenda hanya dengan aku ini tarikh bukan kampanye ini tarikh oh nabi ya Allah jika pasukan saya kalah yang tahu kalau engkau Tuhan itu hanya pasukan saya tapi resikonya ada jenang habisi sentek cerita jenang pengiran intasak lam tuqbat bakdel intuh liq hadil isoba lam tuqbat bakdel ya sekali pasukan ini kau kalahkan yang menyembah engkau sudah tidak ada karena yang tahu engkau Tuhan itu hanya kita kalau kita engkau habisi sudah enggak engkau engkau Tuhan akhirnya siapa tadi Rasulullah itu Duma tadi sampai ridaknya jatuh Mesir ridaknya jatuh seriusnya dia harus ditataku bakar sudah ya Rasulullah mintamu pada Allah sudah enggak usah berlebihan sudah pasti Allah akan mengambilkan permintaan jadi di bulan Belen itu mesti mantin insya Allah insya Allah nanti di di diakses sama Malekah Jibril Toko Jibril Toko enggak pasukan lengkap terus Nabi mulai senyum senyum ini kelihatan soda koros kelihatan Nabi itu bener-bener itu sebelum Nabi menang sohabat menang Nabi sudah mengumumkan sohabat ya sudah sekarang perangnya diteruskan pasti kita menang kok tahu ya ini Jibril sudah datang dia bawa perang menang sudah menang karena Nabi kasut jadi Nabi menang itu sebelum kelihatan menang ya sudah menang barang menang ngaku itu katanya karena mereka maknanya begini bagaimana mungkin ayat seperti ini difahami oleh orang yang tidak sahidun tidak saksi secara tentu tidak akan faham secerdas apapun orang itu kenapa orang sekarang faham karena itu ditulis oleh ulama ulama ditulis oleh ulama sebelumnya ditulis oleh ulama sebelumnya sampai diceritakan oleh orang yang menyaksikan itu pentingnya sil 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 sekarang gak sil sil mau dihabisi oleh orang-orang kajian islam-islam di kota mengkaji koran gue terjemah sebagai kelompok berjamaah gimana ini artinya ayat ini artinya wah matanya no wang innalillahi inailah inra semuanya ngapal koran ngapal tak ngajit tapi jika lumayan tidak 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 cimut tidak tidak cimut pagi am aduh yake yasin mati ngelak surat roket mati kengelan ngajak nama roket di sawah cepet di sawah orang mikir misalnya mati tenan itu seorang kek kotil tau rade anggih kan ngajit mikir nak mati tenan status secara kek kotil tidak 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 boleh di pakai seperti itu jadi kalau kita yasin untuk orang meninggal kita yakin bahalanya yasin sampai orang meninggal tapi yang roket untuk itu jangan tersesuai janji saya tadi tentang kalimat lain-lain ini juga masih tafsir tapi kalimat lain-lain itu kalimat yang istilah quran disebut fa'lam harus tahu secara ilmu caranya dimana kalau sambil tidak kenal Allah carilah lafat pengganti Allah yang sering disebut quran cari pengganti kata Allah yang sering disebut quran yang sering disebut quran itu sebetulnya kalimat yang sudah dipilih Allah untuk mengkenalkan Allah ini bukan kata kata mbak 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 bukan kata ulama tapi ini cuman saya terjemahkan secara gampang misalnya begini saya pernah ketemu orang ateis orang yang tidak percaya Tuhan tanya saya pak saya mau percaya Tuhan sarannya anda bisa menjelaskan Tuhan itu siapa PKI tapi tapi ya turunan emang islam terus saya bilang gini kamu kalau saya jelaskan mau percaya Tuhan tidak percaya kalau saya masuk akal percaya saya bilang menurut kamu rumah ini ada yang bikin enggak ya ada pak kan enggak bisa rumah berdiri sendiri ya baguslah kalau kamu masih waras kalau ada sesuatu yang wujud pasti ada penyebab 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 itu oleh agama islam disebut Tuhan disebut Tuhan ini yang kadang-kadang santri lupa santri itu langsung memperkenalkan Allah tapi tidak mensifati Allah padahal pertama lafat Allah dikenalkan itu sekian ayat pertama surat turun surat ikrok itu ada nyebut Allah enggak 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 ini yang kita alpah sehingga orang-orang kafir mudah menerima sama konsep Tuhan karena Tuhan itu siapa Tuhan itu yang menciptakan langit bumi bukan Tuhan itu Allah Allah itu nanti setelah Tuhan itu siapa yang menciptakan langit bumi yang menciptakan kamu dan orang-orang sebelum kamu sebagian ayat disebut lalu mereka akan tanya-tanya lalu pencipta ini siapa musabibul asbab itu siapa kau sabrima itu siapa baru kita kenalkan kau sabrima atau musabibul asbab oleh islam disebut itu yang oleh agama islam disebut Allah akhirnya anak tadi bilang gini mulai dulu bilang kalau Tuhan itu penyebab semua alam kan saya percaya mari bilangnya Tuhan Tuhan saya kan enggak tahu konsep Tuhan dia akhirnya iman ini sebenarnya kita itu keliru dalam memahami Quran saya ulang lagi jadi lafat Allah sendiri di Quran sering pakai kata pengganti pakai kata pengganti tadi misalnya misalnya ya iban nasutaku robbakum alladhi ya iban nasu budu robbakum alladhi holakokum jadi jangan bayangkan jadi santri damaran kan sudah islam islam khafid daftar wali ini kan buka tapi belum di asisi tapi kan sudah sudah itu tentu langsung Allah ya langsung apa bandingkan kalau kamu itu orang ateis atau kafir kurens atau orang yang belum es sama enggak cerita nih ini masih santangkan falam anna hula ilah saya berkali-kali mengatakan ini jubber bin mutim itu orang cerdas pinter-pinternya orang kurens diantara namanya jubber bin adi namanya jubber dia itu negosiator ulung yang mau menegosiasi asrobat dintawanan badar yang ditawan nabi dimana medina padahal megah medina berapa 460 kilo jubber itu singkat cerita masih kafir kafir betul ketika mau jadi negosiator untuk membayar tawanan perang badar kita tahu tawanan itu kan boleh dibunuh atau dilepas dengan tidak dalam hukum islam dengan tebusan pas dia di medina rasulullah itu pas surat maghrib surat maghrib nabi baca surat waktur waktur wakitabim masdur firakim mansur wal baytil ma'mur wassaklofil marfu wal kahril masjur dia itu mulai kaget undang tenan Muhammad dia pertama memang yun jauh dulu kan tidak ada hotel sehingga tamu non muslim pun ya di medjid tapi jangan jadi aliran liberal terus medjid boleh dipakai non muslim ya itu kecelakaan betul itu dulu kan kondisional mau ditempatkan dimana ditempatkan di rumah sohabat makanya ada di dakot yang medjid dakot lapangan bisa di sini ada lapangan poli sebron kalau ini manchester ada lapangan ya dulu tempat publik adanya jadi orang liberal sebron kalau gitu non muslim boleh di medjid dulu nabi tamunya non muslim juga diletakkan sebron tapi santri kadang yang susu ya bintu pisau enggak ada begitu ngalah ramah juta are sesuai si liberal raizong ngaji bantah bantah dia tambah mendekat ini surat bagus betul lama-lama terus dia mengintip mengintip sekarang itu ya dekat dulu kan enggak ada speaker karena nabi bacanya fase warna nabi mulai baca ayatnya jelas kalau diterjemah bebas kira-kira mananya gini ayo dok 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 bareng-bareng kita meyakini bahwa alam raya ini diciptakan tanpa sebab tanpa sebab se itu maknanya sesuatu yang wujud tidak nyebut Allah apakah mereka diciptakan tanpa sebab tanpa wujud tanpa wujudnya yang sebelum mereka apakah mereka diciptakan tanpa sebab tanpa pencipta atau mereka memang mengklaim sebagai pencipta amgumul hal ikut terus dari umut terus Allah masih bikin pertanyaan lagi amhulakus samawati wal'ar gak apa-apa mereka merasa sebagai pencipta tapi syaratnya mereka harus merasa ikut menciptakan langit dan bumi melok noto langit ngecat terus kata Allah balayukinun ta'arani mereka pencipta juga mereka gak yakin memang gak itu juga gak sampai bilang gini kira-kira wah semua ini Muhammad itu yang Muhammad itu dibuli habis-habisan dibuli kalau kamu gak percaya adanya Tuhan ya kamu harus sebagai Tuhan biar ada sebab alam raya ini berada mau soal alam raya sekadang wujur disaksikan kamu pakai kemudian wujurnya tanpa sebab ayo sebab bareng waj waj kuliku mengeri saya ini sebab bareng tanpa sebab atau gini kalau ada sebab ya kalian saja tak vonis sebagai pencipta langit dan kamu yang gak mau balap akhirnya itu kayak apa itu gak menyebut alfad Allah dulu nah setelah Islam kholik itu dinamai Allah makanya Allah itu tau kivi ya nah kita enggak karena kita kesuan kumpul santri langsung sisi Allah itu nyuan sewi itu apa ajaran internal apa ajaran karena sudah iman ya tentu kita sebut Allah tapi kalau ketemu eksternal kayak komunis apa ya tentu kita pakai kata pengganti mengganti makanya saya koran am huliku min hoi risai in am humul kholikun an kholik am kholakus sama wati wal arad bella yukin kayak apa kok tapi masalahnya surat kayak atur gini kan jarang dibaca kita ini dibodohkan orang-orang yang gak bertanggung jawab itu mulai kecil mulai kecil kita suayat nah sebetulnya itu gak boleh seperti itu umat harus ditarik surat surat atur kenapa enggak seterkenal ayat kenapa enggak seterkenal ayat kholunafsin sengani dalil wama itu dalil apa ngereng ngermati dalil itu was ngereng 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 kenyataan ini tetap lara tetap karena kalau dia takwa betul itu sudah ayat itu terbaca itu betul ini tetap enggak kerama tetap galil akhirnya jubair bin mutim itu islam dan islamnya antifrin dari mimik saya ulang lagi jubair bin itu kafir masih kafir meka artinya kalau kafir meka itu kan ateism tidak semitik dia enggak percaya adanya Tuhan makanya pentingnya mengerti nasa manso mengerti makiyah madaninya jubair bin itu kafirnya kafir kores artinya non semitik buah orang kerungung ngajinnya nabi ayo bodoh bareng bahwa langit dan bumi diciptakan tanpa sebab atau begini enggak apa-apa tanpa sebab penyebabnya kalian semua sebagai pencipta langit bumi jadi jubat sinendaran Yesus pengiran mereka bersejarah gimana Yesus lahirnya dimana di bumi terus bumi Yesus bisik 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 bumi makanya Fir'on itu karena tadi pakai sifat pengganti ketika Fir'on dibilangin Musa robus samawati musa jawab robus samawati balar Tuhannya langit dan bumi Fir'on masih bisa berkelit kata Fir'on gini saham Musa soal di bumi setahu saya yang jadi Tuhan itu saya kata Fir'on soal kemungkinan di langit terus Aman dipanggil Yaman kamu kan ahli kamu kan ahli arsitek bikinkan piramida yang tinggi saya mau lihat Tuhannya Musa paling dia hanya melepuk bohong paling ya disana gak ada Tuhan Musa ngerti seharap akhirnya Musa pakai logika yang sederhana dan itu malah Fir'on kau kau robbukum warobbu abai gumul gini saja yang menuhani nenek moyang kamu leluhur kamu itu separuh dari punggawa Fir'on langsung iman karena cara berpikir ya ya nak Fir'on saiki pengiran mbah bayi gak dipengiran itu kan gak masuk akal Fir'on ngaku Tuhan sementara dia punya bapak punya kakek punya moyang berarti zaman kakek moyangnya tanpa Tuhan karena Tuhannya datang terlambat balita akhirnya wah gak benar akhirnya orang-orang yang diskelirnya gak benar Fir'on itu gak benar disini mulai ada migrasi besar-besaran jadi diam-diam mereka wah sarap Fir'on itu gak benar akhirnya benar gak masuk akal Fir'on itu benar itu mandini logika dan itu gak nyebut kata pake kata pengganti rop hukum karena itu itu tadi makanya tapi jodh terus bawa dedek no fitna kata bos bak gak boleh nyebut lafad meropok editan kok goblok pengguna editan nanti goblok pengguna terus oke meropok aku meropok tenang tapi aku mau baturi juga semua nah itu faklam kamu tahu betul la ilaha caranya tahu gimana Allah itu siapa kamu sifati mustabibil asbar Allah itu siapa kholikul asyar Allah itu siapa al-awal kenapa al-awal karena dimana-mana yang namanya pencipta tentu lebih awal ketika yang dicip sehingga kita nyefati awal an ilmih karena tahu nyefati Allah kholik an ilmih karena alam raya yang wujud ini gak mungkin dong diciptakan oleh al-adam bagaimana secara nalar al-adamu yak luku maujudan itu sarap alam ini dimulai dari nihilism ketiadaan sesuatu yang gak ada menciptakan yang ada itu sarap parah berarti kalimat al-adamu yak luku maujudan sesuatu yang tidak ada menciptakan yang ada adamu bisa bisa disebab itu bahar mulanya ulama nisi tidak mengenal Allah itu langsung Allah itu wajibil wujud mereka wujud itu harus wujud yang super ulama nisi disebut wajibil wujud faham bantu bantu supaya semua itu anilmin dari tak dimulai dari faklam makanya saya mohon yang syukur ngapalkan koran itu yang syukur karena ayat koran itu luar biasa saya saya saja sampai sekarang kalau baca misalnya juz berapa itu 26 kalau gak salah itu merinding koran itu fair saya kemarin tanggal 2 April ketemu Pak Quresh dimintang isi di PSG saya masuk mengutip ini koran itu fair di juz 26 kalau gak salah di awal kata Allah gini saya Tuhan itu gak apa-apa kalian yang Tuhan gak apa-apa ngaku Tuhan tapi syaratnya satu gak apa-apa Yesus Tuhan gak apa-apa berhala Tuhan gak apa-apa tapi kalian harus bisa membuktikan kalau mereka mencipta langit dan bumi coba sekarang pengagum Yesus tak tanya lahirnya dimana di bumi berarti dulu mana buminya ya gak terus tahun berapa masehi itu sekarang baru tahun 2000 2000 berapa 19 sebelum itu sudah ada bumi gak sudah Tuhan sama buminya kok dulu dulu buminya harusnya kan dulu Tuhannya bandingkan dengan konsep Islam yang namanya Tuhan itu al-awwal pasti yang paling per jadi Quran itu gak apa-apa mereka ngaku Tuhan tapi syaratnya mereka harus bisa membuktikan ikut menciptakan langit dan mana bisa mereka membuktikan pengiran apa menggalangit apa menek piramida pengiran jiraiso terbang kan gitu itu semua itu Quran makanya kata jubat 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 matarok dali aklinase muhammad akal saya kamu habisi sudah iman saja nah iman seperti ini itu yang iman yang pasti diterima nah setelah iman itu benar baru istighfar kita sah kita tahu istighfar sah itu misalnya kamu punya bapak kafir dimintakan ampun sah enggak enggak sah sahnya istighfar itu badat sehingga siapapun yang sudah bertauhid maka istighfarnya sah disini sebut ada orang kafir mulai kecil sampai umur 70 tahun dosa enggak dosa besar enggak sekali dia ngelafatkan la ilaha muhammadur rasulullah maka yukhfarlahum ma'kot salah itu bukti makanya jadi istighfar itu sah setelah sahnya tanpa sahnya tauhid maka istighfar tidak faham karena maka nalim nabi waladhi na'amanu ayas taufiru lil musyik jadi jelas nah tauhid yang seperti ini disebut tauhid sing fa'lan an il nah kalau sudah an ilmin itu sambian sudah masuk ayat kul inni ala bayinatim merabbi bahwa saya bertauhid benar-benar faham setetel-detelnya faham kayak tauhidnya jukder bin mud kayak tauhidnya sehidina umar kayak tauhidnya abu bakar makanya kata rasulullah umar islam baru sehari imannya ditimbang dengan seluruh dunia maka menang islamnya umar ya tentu gak dibandingkan abu bakar umar ini kan sama-sama elit jadi umar islam segino sampe sampe nusapal juzpitu itu itu keren islamnya karena islam pertama sudah ilmin itu juga islamnya jubber bin mutim jugaan nah yang jenis ilmuwan-ilmuwan gini kata rasulullah khiyarukum fil jahiliyah khiyarukum idha fakuhu jadi orang yang zaman jahiliyah paling cerdas mereka ya tetap paling cerdas saat setelah masuk karena zaman kafir dia itu ketua preman pasar ukat ukat itu preman makanya ketika abu bakar islam kan di nabi waduh ya bener abu bakar wapian sopan tapi emergency jadi nabi cek ganjil karena abu bakar sopan apian nomo tapi masalah musuhnya musuh preman bareng nabi tindakan melaku-melaku roh umar ngegeng 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 wah terwarung gradiat termenangan akhirnya nabi anak islam cocok tadi nabi aku ya politik akhirnya ngegeng maizal islam keren umar mawan islam mesti ditambah umar keren nabi nabi ngegeng ngegriwati umar masuk islam dia itu gak terima ada makanya mencari muhammad mana musah bunuh ketemu temannya adikmu kandung satu muhammad bareng warani adik ada pengajian toha ma'anjalna alikal qur'ana itas ko'ilad hadrat limai itu umar tau ini pasti gak omongan muhammad gak omongan manusia terus dia islam islam premanya umar gak mari dan ini barok orang kalau premanya saya ini nak tubat nyabu medjid mestinya nak zaman preman ngegeng pasar membuat orang-orang soleh takut pas tubat ya tetap di pasar membuat orang-orang golem takut ini orang itu nyapu akhirnya orang penggantinya pasar mesti ngeleng mesti tetap ngegeng pasar cuma korbannya umar 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 sekali masuk islam langsung go pedang ya rasulallah kenapa kau bersembunyi disini ya saya takut karena musuh kita banyak anak kamu itu benar kok sembunyi ayo bersama saya takbilah terus bersamaan dengan itu awan nurun ayat fas ta'bima tuk umar siapa yang menggaguh gurusuluh dia sudah nyebedak muhammad siapa yang mengganggu rasulah tak bacok ayo supos hingga gurusulah muhammad tak bacok bentenan mukha bersenggulit coba minta lumat terus nyapu pecet nah ini cerita tapi enggak fatwa ini cerita ini cerita ini zaman preman gua ya gian terus main ngepro wajib sembisik gua orang suaranya segini feminin waduh preman kok berarti logitik makanya ini ini sirinya awo maizal islam makanya kali jogo itu baroga justru karena seperti itu dia mantan preman begal sunan nabah mental petarungnya enggak pernah hilang sehingga setelah islam dia dakwah kemana mana ketika demak bin torah diserang majabah dia petarung maksud saya dimana pasar dulu membuat takut orang-orang apa membuat takut orang-orang orang nyapun apa ini menerbit di gaji ini ma coro pulau tapi ini cerita cerita perbandingan alfa hatiha assalamualaikum warahmatullahi barok barok berb story setelah selamat menikmati selamat menikmati ke teman-teman atau kerabat dan sampai jumpa di video selanjutnya Wassalamualaikum Wr. Wb selamat menikmati